Pukul 13 waktu Indonesia Barat 104.7 Meta Solo FM Saatnya Meta FM bergabung dengan VOE Voice of America Kampoja yang tahun ini mendapat giliran menjadi Ketua ASEAN telah menunda pertemuan retret para Menteri Luar Negeri ASEAN yang sedianya dilaksanakan pada 18 hingga 19 Januari di Simrip. Menteri Penerangan Kampoja mengumumkan penundaan ini melalui Facebook tanpa memberitahu jadwal baru. Penundaan pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN tersebut terjadi di tengah perbedaan sikap negara-negara anggota ASEAN terhadap rencana kunjungan Perdana Menteri Kampoja Hun Sen ke Myanmar yang dijadwalkan dimulai hari Jumat ini. Menurut rencana, Hun Sen akan melangsungkan pertemuan dengan pemimpin Junta Myanmar. Menanggapi perkembangan itu, Direktur Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani mengaku pihaknya telah mendengar kabar penundaan pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN tersebut. Indonesia memahami penundaan pertemuan yang direncanakan secara fisik ini karena kasus COVID-19 di beragam negara melonjak lagi. Dia juga mengakui ada perbedaan pendapat di antara negara-negara anggota ASEAN terhadap rencana lawatan Hun Sen ke Myanmar. Sebagian menganggap kunjungan Hun Sen ini sebagai bentuk pengangkuan terhadap Junta Militer yang mengambil alih pemerintahan sipil melalui Kudeta pada 1 Februari tahun lalu. Negara yang tidak setuju ini juga khawatir Hun Sen akan mengundang Menteri Luar Negeri Myanmar Wuna Maung Luin dalam pertemuan retret para Menteri Luar Negeri ASEAN dan pemimpin Junta Jenderal Ming Aung dalam konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN tahun ini. Indonesia tetap konsisten dengan implementasi five-point consensus. Dan mengingat sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan di lapangan, maka Indonesia berpandangan sebaiknya Myanmar tetap diwakili oleh non-political representative. Peneliti ASEAN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Pandu Prayoga membenarkan sikap Hun Sen mendekati pemimpin Junta Myanmar sebagai penyebab terbelahnya negara-negara ASEAN. Posisi ini bertolak belakang dengan posisi ASEAN tahun lalu yang mengucualikan Myanmar dalam semua pertemuan ASEAN. Kamu jaujannya kemungkinan besar malah mengajak Myanmar untuk mengikuti setiap pertemuan ASEAN. Padahal jika pejabat Myanmar diundang dalam setiap pertemuan ASEAN berarti organisasi regional ini telah mengakui Junta sebagai pemerintahan yang sah di negara tersebut. Pandu mengingatkan sikap Kamboja kali ini sama ketika negara itu menjabat ketua ASEAN pada 2012 yakni tidak memasukkan isu Laut Cina Selatan dalam komunike bersama para pemimpin ASEAN. Sudah dibilang sejak awal ya sebelum di bulan Desember 2021 itu Hun Sen sudah menegaskan dia akan menggunakan pendekatan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Brunei Darussalam. Kalau Hun Sen tetap ada pendiriannya menurut Pandu peluang untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar akan makin berat. Terlebih setelah dijatuhkannya fonis terhadap Aung San Suu Kyi dan ditangguhkannya pemilu yang sudah dijanjikan Junta Militer hingga tahun 2023. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Baru saja Anda bergabung dengan VOA, Voice of America. Anda dapat mendengarkan kembali hanya di 104.7 Meta FM. 104.7 Meta Solo FM